Dari arena ke arena, Spot News, Radio Kata Kita, Spot News. Dikutip dari bolaspot.com, hadapi persijat di laga perdana Liga 1 2022-2023, pelatih Bali United buka suara. Pelatih Bali United Stefano Cugura memberikan komentarnya terkait jadwal Liga 1 2022-2023. Liga 1 2022-2023 bakal dimulai pada tanggal 23 Juli mendatang. Dalam hal ini, Bali United mendapatkan kesempatan untuk memainkan laga pembuka. Rencananya Persija Jakarta merupakan musuh pertama yang harus dihadapi Bali United. Situasi yang ada pun mengundang komentar dari Stefano Cugura. Menanggapi hal tersebut, Stefano Cugura menilai banyak perubahan yang terjadi kepada Persija Jakarta. Kedatangan pelatih dan pemain baru merupakan alasannya. Bahkan, Stefano Cugura menyoroti transfer pemain yang dilakukan Persija Jakarta. Sebagai informasi, Persija Jakarta sekarang dilatih oleh Thomas Dull. Sebanyak tiga pemain asing baru juga telah diperkenalkan Persija Jakarta. Mereka adalah Michael Kermensik, Hano Bahrens, dan Ondrej Kudela. Banyak perubahan di Persija Jakarta, kata pria yang sering disapa Teko itu. Dilansir bola spot.com dari Tribun Bali. Dari pelatih baru, pemain asing baru, sama berapa pemain lokal juga baru dari skuad mereka. Mereka mendatangkan pemain asing baru dan nilai transfer mereka cukup fantastis, ujarnya. Sementara itu, Teko menilai satu keuntungan yang diperoleh timnya melawan Persija Jakarta. Keuntungan yang dimaksud adalah terkait venue pertandingan. Teko senang karena duel melawan Persija Jakarta digelar di Kandang Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta Giyanyar Bali. Bagus tim Bali United bisa bermain di rumah, lawan klub besar Persija Jakarta, ucap Teko. Kami juga senang Liga 1 bisa mulai tanggal 23 Juli ini, tuturnya.